Dasar bodoh, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Luo Zichuan tiba-tiba duduk. Saat ini, dia seperti singa yang marah, dengan ekspresi tegas di wajahnya, tetapi kasih sayang yang dalam di matanya. Longchen menukar darahnya sendiri untuknya. Saat digerakkan, dia juga sangat marah. Meskipun itu adalah cucunya sendiri, dia tidak dapat menerima perilaku ini. Ini ayahku. Longchen terkekeh, dan mencibir pada Longshantian di sebelahnya. Jika dia tidak menyalahkannya saat ini, kapan dia akan menunggu? Luo Zichuan berdiri perlahan dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia tinggi dan agung, memandang Longshantian dengan dingin. Longshantian berdiri dengan hormat saat ini, dengan kepala tertunduk, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, tidak berani menatap Luo Zichuan. Meski sekuat dia, dia sedikit gugup saat menghadapi ayah mertuanya. Kalian ngobrol? Orang dewasa ngobrol, saya masih anak-anak, tidak nyaman untuk mengangkatnya. Setelah Longchen selesai berbicara, dia hanya menepuk pantatnya dan pergi. Kulit kepala Longshantian terasa mati rasa untuk beberapa saat, dan pada saat itu, rasa bersalah yang ditimbulkan oleh pelatihan Longchen dengan cara yang hampir kejam menghilang tanpa jejak. Bajingan kecil ini terlalu tidak adil. Awalnya, Longchen ada di sana, tetapi Luo Zichuan melihat di wajah Longchen ada sedikit waktu luang. Ya, ini memalukan. Panggilan. Longchen keluar dari ruangan yang udaranya hampir membeku, dan merasakan udara di luar begitu manis dan pusing, dan rasa pusingnya banyak hilang. Hampir 70 persen kekuatan darah ungu Longchen menghilang. Awalnya, Longchen berencana mengirim lebih dari 90 persen kekuatan darah ungu ke kakeknya untuk membantunya menyelesaikan pertukaran darah. Jika orang lain melakukan ini, itu mungkin sama sekali tidak berguna, tetapi Longchen berbeda, dia memiliki kendali penuh atas kekuatan darah ungu. Dia menyegel beberapa tanda darah ungu, yang merupakan tanda kelahirannya. Selama mereka ada di sana, darah Longchen yang terkuras dapat diisi ulang dengan waktu dan sumber daya, dan itu tidak akan mempengaruhi darah ungu. Tingkat darah. Dan esensi darah Luo Zichuan juga mengandung tanda kelahirannya. Di antara rune ini, ada rune bawaan dan rune yang didapat. Rune kental Jadi, Longchen harus mengembalikan rune ini ke Luo Zichuan, jika tidak Luo Zichuan harus berlatih lagi meskipun dia memiliki darah Longchen dan semua kekuatan magisnya. Longchen menemukan gunung yang tinggi, duduk bersila di puncak gunung, dan setelah meminum ramuan, dia perlahan menutup matanya, dan energi antara langit dan bumi mulai perlahan berkumpul ke arahnya. Tugas paling mendesak Longchen adalah memulihkan kekuatan jiwa. Selama kekuatan darah ungu memiliki sumber daya, ia dapat dipulihkan dengan sangat cepat, tetapi kekuatan jiwa agak sulit untuk dipulihkan. Longchen bermeditasi dengan mata terpejam. Setengah jam kemudian, tak jauh di belakangnya, di puncak gunung yang lebih tinggi, muncul dua sosok yaitu Luo Zichuan dan Long Shantian. Luo Zichuan memandang Longchen, yang dikelilingi oleh energi luar angkasa, dan ada riak yang berkedip-kedip tanpa henti. Itu adalah fluktuasi kekuatan jiwa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kalian semua adalah anak-anak yang malang. Longchen melarikan diri, dan Luo Zichuan akhirnya bertanya pada Long Shantian tentang masa lalu. Tunggu pertemuan untuk membicarakannya satu per satu. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Long Shantian, Luo Zichuan keluar ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ketika dia datang ke sini, Long Shantian hanya bisa mengikuti dengan diam. Hingga saat ini, Luo Zichuan akhirnya angkat bicara. Mendengar kata-kata tersebut, Long Shantian akhirnya melepaskan kegelisahan hatinya. Ini menunjukkan bahwa Luo Zichuan tidak lagi membencinya. Kita semua adalah budak yang didorong oleh takdir, di bawah cambuk surga, kita hanya bisa berlari sekuat tenaga. Long Shantian menghela nafas. Kami adalah anak-anak miskin, mengapa Anda tidak? Melihat punggung Luo Zichuan dan rambut putih di pelipisnya, Long Shantian tidak bisa menahan perasaan sedih. Luo Zichuan menghabiskan upaya telaten tanpa henti untuk keluarga Luo, dan meninggal. Setelah bahaya yang tak ada habisnya, dia membuka pintu dunia, melepaskan keluarga Luo dari celah di angkasa, dan menemukan suku cabang darah ungu. Awalnya ia mengira akan selalu punya cara untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan nenek moyangnya, namun sesampainya di sini, ia menyadari bahwa tugas tersebut mungkin baru saja dimulai. Dia tidak takut akan bahaya dan musuh yang berani, tapi di sini, dia merasa terikat dan tidak berdaya. Ia adalah kepala keluarga, dan tanggung jawabnya tidak hanya menyelamatkan leluhur, tetapi juga bertanggung jawab atas masa depan keluarga. Tapi di sini, murid-murid dari garis keturunannya jauh tertinggal dari para jenius di sini. Tidaklah cukup baginya untuk menjadi kuat sendirian. Dia harus mendukung orang-orang ini. Paling tidak, merupakan tanggung jawabnya untuk membiarkan mereka hidup bermartabat. Dia tidak takut mati, tapi dia takut setelah kematiannya, murid-murid dari garis keturunan ini akan diintimidasi dan diejek dari generasi ke generasi. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia sudah sangat tua, terkadang kurus secara fisik dan mental, tetapi dia tidak berdaya. Namun, melihat sosok Long Chen sekarang, senyum puas perlahan muncul di wajahnya. Long Chen adalah satu-satunya pemuda yang ia kenali dalam hidupnya, dan pemuda ini masih merupakan cucunya. Kamu membunuh para pemburu kehidupan itu, kan? Luo Zichuan memalingkan muka dari Long Chen dan menatap Long Zantian. Long Zantian mengangguk. Hari itu saya merasakan ada yang mengintip, dan saya sengaja diam di sana sebentar, kenapa saya tidak muncul? Kata Luo Zichuan. Karena saya mendengar berita tentang Ning Suang, saya tidak berani muncul, jadi saya hanya bisa membawa anak itu ke sini. Bagaimana kita bisa bernegosiasi tanpa tawar-menawar? Long Zantian berkata sambil tersenyum masam. Kamu menukar putramu dengan berita tentang istrimu. Luo Zichuan mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, istri dan anak, aku harus menyerahkan satu. Long Zantian merentangkan tangannya. Apakah kamu tidak takut dia akan mendengarmu? Kata Luo Zichuan. Saya tidak merasa malu jika dia bisa begitu tidak sopan. Long Zantian berkata, jelas dia sangat tidak senang dengan ketidakadilan Long Chen dalam melarikan diri. Luo Zichuan tersenyum gelombang Soverse.com gelombang pasangan ayah dan anak ini sangat menarik. Pada saat yang sama, dia memikirkan anaknya sendiri dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dengan kepribadiannya yang kuno, dia tidak akan pernah sedekat ini dengan anaknya sendiri. Meskipun kedua putranya sangat menghormatinya, mereka tidak memiliki hubungan keluarga yang hampir setara antara Long Chen dan putranya. Dia biasanya tidak tersenyum, dan akibatnya, anak-anak menjadi sangat kaku. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa murid-murid dari garis keturunannya kurang spiritual. Singkatnya, itu karena orang tuanya terlalu kaku. Setelah Luo Zichuan terdiam beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, untuk menemukan ayah dan anakmu, Ning Suang berjalan melalui celah di dunia dengan kekuatan lemah, tetapi secara tidak sengaja masuk, dan cabang lain dari darah ungu. Di cabang darah ungu, dia berlatih mati-matian, mencoba menerobos penghalang keabadian, menerobos dinding desahan, dan memasuki dunia aslimu. Kemudian, dia menjadi pemimpin dari garis keturunan itu, dan dengan kekuatan seluruh keluarga, dia mengintip ke tempat di mana kamu dilahirkan, dan sebagai hasilnya, tempat itu menjadi ketiadaan. Petik 2. Kamu, apakah kamu tahu di mana dia? Long Zantian berkata dengan suara gemetar. 5.742 Suara Long Zantian bergetar, matanya merah, dia sangat bersemangat ketika akhirnya mendapat kabar tentang istrinya. Berpikir bahwa istrinya mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan perjalanan antar celah dunia demi menyelamatkan ayah dan anak mereka. Kemudian, dia melihat lenyapnya benua Tianwu. Itu terjadi setelah perang dunia di benua Tianwu. Dia pasti mengira putranya sudah mati. Betapa menyakitkan dan putus asanya dia saat itu. Ayah mertua, tolong beritahu saya di mana dia berada. Long Zantian tersedak, dia ingin segera bertemu istrinya, dia ingin memberitahunya bahwa putranya masih hidup, tidak hanya hidup, tetapi juga hidup. Luo Zichuan menepuk bahu Long Zantian dan berkata, saya tidak tahu lokasi tepatnya, tapi jangan khawatir, kami punya cara untuk menemukannya. Mendengar nada suara Luo Zichuan, Long Zantian merasa lebih nyaman, tapi dia segera merasa ada yang tidak beres. Ayah mertua, kamu tidak tahu di mana dia berada, jadi bagaimana kamu tahu tentang situasi Ning Suang? Luo Zichuan berkata, berbicara tentang masalah ini, kita harus membicarakan festival dengan keluarga Bi. Ternyata keluarga Bi memiliki harta karun misterius yaitu Heavenly Dao Rowlet. Faktanya, Rowlet Dao Surgawi pada awalnya dimiliki oleh seluruh keluarga Darah Ungu. Alhasil, karena cara penguasaannya, dikuasai oleh keluarga Bi, sehingga kini menjadi harta pribadi keluarga Bi. Rowlet Surgawi ini dapat menghitung jalan Surgawi, menyimpulkan masa lalu dan masa depan seseorang, dan juga dapat menemukan lokasi musuh. Hanya membutuhkan esensi darah satu orang dan metode rahasia keluarga Bi untuk melakukan pemotongan. Sebenarnya, Dao Rowlet Surgawi tidak berguna di tangan silsilah Siksue. Mereka semua adalah bangsanya sendiri di sini, dan tidak ada musuh yang menggunakannya. Sedangkan untuk rakyat kita sendiri, Dao Rowlet Surgawi hanya dapat digunakan untuk menghitung orang-orang yang terkontaminasi dengan kekuatan hukum Surgawi dunia besar. Mereka berada di dunia kecil dan tidak bisa menyimpulkan diri sama sekali. Hingga kedatangan Luo Zichuan, keluarga Luo dan keluarga Bi berselisih, dan keluarga Bi bahkan diam-diam menangkap Luo Camu, menggunakan esensi darahnya untuk menyimpulkan asal-usul garis keturunan Luo Zichuan. Melalui Tian Dao Rowlet, mereka melihat bahwa tidak ada yang salah dengan keluarga Luo, tetapi Luo Zichuan sangat marah ketika mengetahui hal itu. Ini hanyalah menipu orang terlalu banyak, bahkan mencurigai ada yang salah dengan diri mereka, tidak lebih dari meragukan, dan memverifikasinya dengan cara yang memalukan. Keluarga Luo sangat marah dan ingin menyelesaikan masalah dengan keluarga Bi, namun keluarga Bi berpendapat bahwa itu juga demi klan Zixue dan menolak mengakui kesalahan mereka. Kedua keluarga itu awalnya berselisih satu sama lain, tetapi mereka berakhir dalam konflik sedemikian rupa sehingga pertempuran berdarah hampir langsung terjadi. Hal yang paling dibenci adalah keluarga Bi justru mengatakan bahwa tidak banyak gambar Luo Zichuan di fragment Dao Luo Camu, dan bahkan meminta Luo Zichuan untuk menerima verifikasi Tian Dao Rowlet. Apa yang mereka sebut verifikasi, di permukaan, adalah untuk mengetahui pengalaman hidup dan niat Luo Zichuan, tetapi kenyataannya, mereka ingin menggunakan rolet surgawi untuk melihat apakah mereka dapat mengetahui aktivitas mencurigakan apa yang dilakukan Luo Zichuan. Tian Dao Rowlet ini memiliki kemampuan deduksi yang luar biasa, namun sayangnya Luo Camu jujur, di layar deduksi, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan sekarang mereka ingin menyimpulkan Luo Zichuan, yang jelas-jelas sengaja mencari masalah. Pada saat itu, Sang Patriark merasa khawatir, berpikir bahwa keluarga bi telah bertindak terlalu jauh, tetapi yang mengejutkan semua orang, Luo Zichuan setuju. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, dia mengeluarkan setetes esensi darah dan menjatuhkannya ke Rowlet. Untuk mengetahui semua tentang masa lalu Luo Zichuan, keluarga bi juga menghabiskan banyak uang dan menggunakan delapan ahli top untuk mengendalikan Rowlet Tian Dao. 5743 Sepanjang hari, kekuatan jiwa Longchen akhirnya pulih sekitar 50 persen, sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa dengan memadatkan pembuluh darah naga-dara ungu di kolam Dewa Pemurnian Jiwa. Ketika 13 urat naga terkondensasi, semacam penolakan terbentuk, tetapi tidak terisi penuh, sekitar 80 persen. Untungnya, kekuatan jiwa Longchen cukup kuat, jika tidak maka akan menyebabkan cerukan dan pemulihannya akan lebih lambat. Meskipun dia telah pulih sekitar 50 persen sekarang, selama tidak ada pertempuran sengit, itu sudah cukup baginya untuk mengatasi situasi normal. Chen Err. Longchen baru saja bangun, Luo Zichuan muncul di depan Longchen. Kakek. Longchen mau tidak mau merasa gembira saat melihat kakeknya bersemangat. Untuk kakek ini, Longchen menghormatinya dari lubuk hatinya. Ayahmu sudah pergi. Luo Zichuan menyapa Longchen. Dia punya berita tentang ibunya. Longchen terkejut dan senang. Itu semacam petunjuk. Melihat Longchen sangat terkejut, Luo Zichuan tidak ingin menyurutkan antusiasmenya. Hei, lihat saja. Menantu Anda berani, bijaksana, banyak akal, dan kejam. Saya yakin dia akan segera menemukan ibunya. Longchen berkata sambil tersenyum. Atas kepergian Longshantian, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Kepergiannya juga berarti tujuan ayah dan anak tersebut telah selesai. Kejam dan tanpa ampun. Luo Zichuan terkejut, menantu ini tidak terlihat seperti orang seperti itu. Jangan tertipu olehnya, orang yang bahkan bisa membunuh putranya sendiri. Menurutmu dia kejam. Longchen cemberut. Hahaha. Melihat ekspresi ketidaksetujuan Longchen, Luo Zichuan tidak bisa menahan tawa. Ayah dan anak itu bukan apa-apa. Ketika dia datang ke klan darah ungu, Luo Zichuan sepertinya tidak pernah tersenyum. Tetapi bersama Longchen selalu membuat orang sangat bahagia. Menulari. Ayo pergi, Yan Feng dan yang lainnya tidak ada di sini. Kakek akan membawamu ke pavilion abadi ungu untuk mempelajari kekuatan magis. Biarku beritahu, kekuatan magis darah ungu akan membuka matamu. Luo Zichuan sangat bangga dengan kekuatan magisnya. Pavilion abadi ungu, pada kenyataannya, adalah gunung batu lengkap, diukir menjadi pavilion, dan penampilannya yang megah mengejutkan Longchen. Bangunan ini merupakan warisan dari zaman keos, penuh kesederhanaan dan suasana yang berat, antara lain hanya dengan melihat bangunan ini saja sudah dapat memberikan perasaan sublimasi jiwa kepada masyarakat. Kakek, ayahku dan aku datang ke klan darah ungu dengan tujuan mendapatkan kabar dari ibu kami. Sekarang tujuan kita telah tercapai, bukankah saya perlu merasa sedih? Longchen bertanya ragu-ragu. Mengapa kamu sedih? Luo Zichuan terkejut. Kami datang ke klan darah ungu, takut statusmu akan memalukan, jadi ayahku menyuruhku untuk bersikap dengan ekor di antara kedua kakiku. Tapi Anda juga tahu bahwa saya tidak suka menjadi orang yang memiliki ekor di antara kedua kaki saya. Kedua, saya membutuhkan ekor di antara kedua kaki saya jika saya tidak memiliki keterampilan. Bukankah begitu? Longchen berkata sambil tersenyum. Melihat Longchen tersenyum seperti rubah kecil, Luo Zichuan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Maksudku, siapapun yang memprovokasiku, aku akan menamparnya dengan mulut besar, bisakah kamu menutupinya? Longchen bertanya. Luo Zichuan segera mengerti bahwa dia merasa dirugikan oleh cucunya. Sekarang tujuannya sudah tercapai, dia bisa menunjukkan ekor rubahnya, dan tidak perlu berpura-pura lagi. Ayahmu membawamu ke sini, selain berita ibumu, diharapkan kamu dapat berlatih lebih banyak hal tentang klan darah ungu di sini. 5.744 Ada sembilan lantai di pavilion Zixian, Longchen terlalu malas untuk melihat hal-hal paling mendasar, jadi dia langsung menuju ke lantai sembilan. Latihan paling kuat dan kekuatan supernatural dari silsilah Zixue semuanya ada di sini, dan para murid dari silsilah Zixue semuanya telah mempelajarinya selangkah demi selangkah dari tingkat terendah. Setiap kali Anda memasuki level atas, Anda harus lulus penilaian. Namun, Longchen sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat suci surgawi berurat 13. Dengan plat identitas murid inti, dia bisa langsung naik ke tingkat ke sembilan. Lantai sembilan terbagi menjadi area timur dan barat, yang satu area timur merupakan area belajar gratis, sedangkan area barat dijaga oleh orang khusus. Bukannya saya takut seseorang akan mencurinya, atau seseorang akan dengan sengaja menghancurkannya, tetapi karena teknik di sini terlalu canggih, dan ketika saya memahami dan mempelajarinya, seseorang perlu melindunginya untuk menghindari kecelakaan. Longchen langsung pergi ke distrik barat, dan penjaganya adalah kaisar dewa yang kuat, yang juga merupakan kaisar dewa mahkota ungu, tetapi dia belum pernah melihat Longchen, karena dia tidak ada di aula hari itu. Melihat bahwa Longchen adalah orang asing dan mengenakan jubah hitam, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, lalu memeriksa papan nama Longchen, dan setelah memastikan bahwa itu benar, dia berkata dengan ringan. Pelajari latihannya, lakukan apa yang Anda bisa, jangan bersuara, apalagi mempengaruhi orang lain. Longchen mengangguk, Setelah memasuki distrik barat, Longchen menemukan ada seberkas cahaya yang tergantung di atas kepalanya. Pancaran cahaya memiliki ruangnya masing-masing. Jika Anda ingin belajar, tekan satu tangan pada pesona tersebut, dan pesona tersebut akan memancarkan cahaya ilahi untuk mendeteksi apakah orang tersebut memenuhi syarat untuk belajar. Itu adalah ujian, tapi bisa juga dikatakan ujian. Jika lulus ujian, Anda akan tersedot ke dalam pancaran cahaya dan memasuki ruang latihan. Tapi intensitas ujiannya mencengangkan, dan prosesnya kurang menyenangkan, makanya penjaga mengingatkan, jangan bersuara, kalau tidak tahan menyerah saja, jangan berteriak dan melolong. Telapak tangan api ungu, sepertinya itu dari pemadam kebakaran, jadi saya tidak tertarik. Tinju salib matahari api, kelihatannya juga tidak terlalu kuat. Membakar darah membuka tebasan langit. Namanya terlihat sangat kuat, tapi darah terbakar terdengar seperti gerakan melukai diri sendiri, membuka surga. Lupakan saja, saya memiliki sembilan bentuk pembukaan surga. Long Chen telah melihat banyak nama kekuatan magis di sepanjang jalan, dan hanya dengan melihat nama-nama itu, dia tahu bahwa itu bukan miliknya. Kata, membuka langit, mengingatkan Long Chen pada sembilan bentuk membuka langit. Pada awalnya, Long Chen memodifikasi sembilan bentuk pembukaan langit dan mengintegrasikan kekuatan hukum dunia pri untuk melaksanakannya. Namun, Long Chen kemudian mempelajari tebasan surga mengejutkan bulan sabit, dan dia mengesampingkan sembilan bentuk pembukaan langit, karena Long Chen menemukan bahwa sembilan bentuk pembukaan langit yang dia ciptakan terlalu kasar dan tidak terlalu praktis. Bahkan Heaven Opening Rune telah dihapus oleh Dragon Bone Siwe. Jelas sekali, saat dia secara bertahap menjadi lebih kuat, dia mulai tidak menyukai sembilan bentuk surga terbuka. Namun, setelah instruksi Long Zantian kali ini, Long Chen membuka dunia baru. Long Zantian awalnya adalah seorang jenius di langit, dan dia tidak tahu berapa banyak kekuatan magis yang dia ciptakan dalam hidupnya. Ketika dia mengajar Long Chen, dia menyampaikan semua pengalaman dan wawasannya selama bertahun-tahun kepadanya. Long Chen tidak hanya mempelajari metode kontrol kekuatan yang hampir menyimpang, tetapi juga memahami esensi pengoperasian mantra. Ide-ide aneh Long Zantian, seperti gaya yang kuat dan tidak dibatasi, memberi Long Chen ruang yang tak ada habisnya dan luas. Pada saat itu, pemikiran pertama Long Chen adalah meningkatkan sembilan bentuk langit terbuka. Saat itu, Long Chen menciptakan sembilan bentuk pembukaan surga yang dapat dilakukan di dunia peri. Dia sangat bangga dan berpikir bahwa dia hanyalah seorang jenius. Namun, setelah diinstruksikan oleh Long Zantian, Long Chen pergi untuk melihat sembilan bentuk pembukaan langit, dan merasa itu terlalu kasar dan naif, dan tidak menarik sama sekali. Melihat kata kaitian sekarang, Long Chen langsung membangkitkan keinginannya untuk meningkatkan sembilan bentuk kaitian. Melihat sekeliling, Long Chen merasa bahwa banyak kekuatan supernatural yang bukan miliknya. Seni Pedang Ling Feng Mata Long Chen berbinar ketika dia melihat nama di sorotan cahaya. Dilihat dari namanya, sepertinya cukup kuat. 5.745 Dewa Tahan Api Tetua itu terkejut. Di luka pria itu, ada cahaya ilahi ungu yang mengalir, yang merupakan kekuatan yang ditinggalkan oleh Long Chen. Dan ketika lelaki tua itu ingin menghapus kekuatannya, cahaya ilahi langsung menyala, dan rasa sakit yang parah langsung membuat lelaki itu pingsan, dan dia tidak dapat menghapus kekuatan apinya. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap, dan api di tangannya yang besar menyala. Dia tidak percaya pada kejahatan, dan langsung menekan luka orang lain. Ah! Alhasil, pria tersebut langsung berteriak seperti babi yang disembelih. Di bawah pertarungan dua kekuatan, dia menahan rasa sakit yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Setelah beberapa kedutan, mulutnya langsung berbusa, pingsan. Saya tidak percaya pada kejahatan itu lagi. Tetua itu terkejut dan geram. Dia adalah Kaisar Dewa Mahkota Ungu yang agung, tapi dia tidak bisa menekan api ilahi darah ungu milik seorang suci surgawi kecil. Dia langsung menemui orang ketiga. Melihat penampilan menyedihkan dari dua orang pertama, orang ketiga berteriak ketakutan, Tuanku, saya pikir saya masih ah. Akibatnya, tetua itu tidak peduli dengan permohonannya sama sekali, api muncul dari tangannya, dan kekuatan suci meledak, dan dia tanpa sadar menamparkan lengannya. Pria itu tiba-tiba menjerit, rasa sakit yang hebat membuat fitur wajahnya berubah bentuk, dan tiba-tiba jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan dia pingsan. Tiga kali berturut-turut, semuanya gagal. Wajah orang tua itu tiba-tiba menjadi suram. Wajahnya menjadi hitam, dan dia tidak pernah dipermalukan selama bertahun-tahun. Ceritan ketiga orang itu hanyalah penghinaan baginya karena ketidakmampuannya. Pada saat ini, pria yang wajahnya hancur oleh tamparan longchen dan dagunya terkulai memandang ke arah sesepuh dengan wajah ngeri, dan seluruh tubuhnya gemetar, karena sesepuh itu sedang sekarat. Menatapnya. Ah. Orang itu lari ketakutan, tapi saat dia mengangkat kakinya, orang tua itu meraih kaki satunya dan menariknya kembali dengan tiba-tiba. Tidakkah kamu suka mencari masalah tanpa hasil? Hanya ingin pergi tanpa hukuman apapun? Penatua melihat bahwa hanya tersisa yang terakhir, dan ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia tidak bisa menekan nyala api longchen, dia akan menjadi bahan tertawaan. Meskipun dia tidak melihat proses spesifiknya, tetapi dia menjalani usia yang begitu tua, bahkan jika dia berpikir dengan jari kakinya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Di matanya, apakah itu longchen atau keempat orang ini, itu bukanlah hal yang baik. Mereka bertindak sembarangan dan memperlakukannya sebagai orang yang lebih tua. Ah. Tolong lepaskan aku, aku tidak akan berani lagi, pria itu tertangkap gelombang soversei.com gelombang tiba-tiba menjerit ketakutan, dan terus merontah. Namun di hadapan kaisar mahkota ungu, dia seperti seekor ayam kecil, tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Diam, menurutku kali ini tidak apa-apa. Tetua itu meraung, dan api di sisi lain mengalir, membentuk pusaran, dan menekan wajah pria itu. Om. Mulut besarnya tertutup rapat, dan dia merontah dengan panik, tapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Setelah beberapa saat, dia berhenti merontah. Senyuman berangsur-angsur muncul di wajah sesepu itu, itu hanya orang suci kecil, bukankah menurutmu lelaki tua api kecil ini tidak dapat menekannya. Itu terlalu naif. Namun, ketika tangan besarnya meninggalkan wajah pria itu, senyuman di wajahnya menghilang, dan orang-orang di sekitarnya mengeluarkan seruan pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, seluruh wajah orang itu telah hangus, tidak dapat dikenali lagi, dan dia tidak dapat melihat tampilan aslinya sama sekali. Hal yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah dia tidak bisa lagi merasakan gejolak jiwanya saat ini. 5746 Longchen, letakkan senjatamu. Pada saat ini, tetua keluarga Luo yang sedang bertugas di pintu masuk pavilion Zixian terkejut ketika melihat ini. Dia takut Longchen akan muda dan energi, dan jika dia membunuh yang lebih tua karena marah, itu akan merepotkan. Saat ini, kulit kepalanya mati rasa untuk beberapa saat, dan Luo Zichuan memintanya untuk menutupinya dengan Longchen. Dia pikir itu adalah perkelahian kecil di antara para murid, dan tidak mudah untuk menghadapinya. Siapa yang mengira bahwa Longchen benar-benar akan memegang kehidupan seorang tetua di tangannya? Meskipun tetua itu bukanlah petarung yang kuat, kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan Longchen benar-benar menaklukkannya. Anak-anak dari keluarga Luomu, izinkan aku melakukan kejahatan. Melihat begitu banyak orang yang datang, pria itu tampaknya menjadi lebih berani, dan meraung dengan marah. Patah. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, Longchen mengangkat tangannya dengan mulut besar. Saat dia menamparnya, wajahnya terkoyak dan darah mengalir secara horizontal. Pria itu ditahan oleh Longchen, dan dia tidak berani melakukan perubahan apapun, dan dia tidak bisa menyalakan cahaya ilahi untuk perlindungan tubuh. Pada saat ini, tubuh fisiknya tidak lebih kuat dari orang suci surgawi biasa. Ayolah, lampu tua, ulangi apa yang kamu katakan sebelumnya, ada begitu banyak orang di sini sekarang, dapatkah kamu melihat apakah mereka dapat menyelamatkanmu? Longchen berkata dengan ekspresi muram. Longchen lepaskan, atau semakin banyak orang yang akan diganggu. Keluarga Luo yang kuat berkata dengan tergesa-gesa. Alasan mengapa mereka muncul di sini adalah karena seseorang memicu alarm di pavilion Zixian, jadi mereka tiba untuk pertama kalinya. Jika Longchen tidak berhenti, semakin banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tua akan datang, dan akan sulit untuk membereskan kekacauan ini. Tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan tetua itu, Longchen tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan. Jika dia bergerak, dia melakukan pelanggaran berikut. Meskipun aturan ini sangat menyakitkan, namun selalu ada seperti ini. Ayah! Kenapa kamu masih belum yakin? Julingkan matamu lagi! Longchen meraih yang lebih tua dan menggerakkan mulutnya lagi. Tindakan Longchen ini secara langsung membuat marah para tetua di sekitarnya. Longchen tidak menganggapnya serius. Nak, hentikan, atau jangan salahkan orang tua itu karena kejam. Seorang penatua akhirnya tidak dapat menahannya. Longchen menoleh perlahan, menatap lelaki tua itu, dan berkata sambil mencibir, kamu bisa mencobanya. Anda! Orang tua itu terkejut dan marah, dan ingin mengancam Longchen, tapi Longchen tidak menerimanya sama sekali. Chen Er, lepaskan dia! Tiba-tiba, sesosok muncul, itu adalah Luo Zichuan. Ternyata setelah Luo Zichuan kembali ke kediamannya, ia baru saja hendak berlatih kultivasi, dan sebelum pantatnya terasa panas, papan nama di pinggangnya berkedip dengan cepat. Dia segera tahu kalau itu rusak. Itu adalah sinyal dari tetua keluarga Luo, yang memberitahunya untuk datang ke pavilion Zixian sesegera mungkin. Akibatnya, begitu dia tiba di pavilion Zixian, dia melihat Longchen menusuk dada seorang tetua dengan pedang, dan mulut besarnya terangkat seolah dia tidak menginginkan uang. Luo Zichuan tidak banyak berhubungan dengan Longchen. Meskipun dia tahu bahwa dia sombong dan mendominasi, dia pernah menjadi dekan Akademi Lingqiao. Luo Zichuan berpikir bahwa Longchen harus memiliki kota tertentu, tahu bagaimana menilai situasi, dan memperhatikan skalanya. Akibatnya, dia menyadari bahwa dia telah salah menilai cucu kecil ini. Orang ini sama sekali bukan master yang bebas dari rasa khawatir. Melihat kakek datang, Longchen dengan enggan harus melepaskan tetua yang kejam itu, tetapi sebelum melepaskannya, dia menepuk wajah berdarahnya dengan tangannya dan berkata, Ingat lain kali, jangan bermulut murahan, dan lain kali, tidak ada yang bisa melindungimu. Panggilan Longchen mengeluarkan pedang panjangnya dan mendorong orang tua itu keluar. Pada saat ini, si penatua sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak. Dia memandang Longchen dan hampir memuntahkan api, tetapi meskipun dia mengertakkan gigi, tapi dia tidak berani mengucapkan satu kata pun kutukan. Karena dia takut, niat membunuh yang hampir kental pada Longchen mengejutkan jiwanya, dan keinginannya hampir runtuh. Luo Zichuan, anak laki-laki dari keluarga Luomu sangat kurang ajar. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua. Jika dia melakukan kejahatan, biarkan saya melihat bagaimana Anda dapat melindunginya kali ini. Di tengah kerumunan, seorang tetua mencibir. Dengan sentuhan Sadenfrude. Tetua yang dirawat oleh Longchen bukan dari keluarga mereka, dia sangat senang melihat pemandangan ini. Anak-anak dari keluarga Luo dapat melindungi diri mereka sendiri, jadi saya tidak perlu mengkhawatirkannya. Itu kamu, lindungi anak-anakmu dulu, lalu lindungi dirimu sendiri, Luo Zichuan berkata dengan ringan. Sebelumnya, Luo Zichuan mengirim Longchen ke sini terutama karena dia khawatir akan terjadi konflik dengan murid-murid itu, jadi dia meminta anggota klannya untuk menjaganya. Namun, dia tidak pernah menyangka Longchen bisa menundukkan keberadaan Kaisar Dewa Mahkota Ungu. Baru kemudian dia menyadari bahwa anak laki-laki yang penuh emosi, seperti ayahnya, menyembunyikan kekuatannya. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak melihatnya. Bagian bawah orang ini. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa garis keturunan Longchen sangat kuat, tetapi menghadapi Kaisar Mahkota Ungu, dia pasti akan menahan diri dan tidak membuat terlalu banyak masalah. Sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu meremehkan cucunya ini. Kekuatan Longchen saat ini sudah sangat menakjubkan. Ketika dia maju ke Kaisar Manusia, saya khawatir Kaisar Dewa yang kuat juga akan mundur. Penatua Zixin, mari kita pergi ke Bapak Bangsa untuk membahasnya. Jika kita tidak peduli dengan keluarga Luo, mereka mungkin akan masuk surga. Kata Bi yang lebih tua kepada tetua yang ditangani oleh Longchen. Penatua bernama Zixin mengubah wajahnya. Dia memandang Longchen, lalu ke tetua keluarga Bi, dan berkata sambil mendengus dingin. Urusan hari ini sudah selesai. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, para tetua keluarga Bi dan semua orang tercengang. Orang ini sangat terhina, jadi dia menahannya seperti ini. Saat Luo Zichuan melihat ke belakang tetua itu, mau tak mau dia menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Dia pernah meremehkan orang ini sebelumnya. Orang ini sebenarnya menyadari bahwa jika dia mengajukan pengaduan, dia pasti akan terlibat dalam pusaran pertikaian kedua keluarga, dan juga akan menyeret keluarganya sendiri ke dalamnya, yang pada akhirnya setara dengan dimanfaatkan oleh keluarga Bi. Adapun Long Chen, dia benar-benar ketakutan. Raja hades seperti ini harus ditangani oleh keluarga Bi. Long Chen meninggal secara tragis, dan balas dendamnya terbalas. Jika keluarga Luo menang, dia tidak akan bermusuhan dengan keluarga Luo, dan statusnya akan tetap sama. Luo Zichuan tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan membuat pilihan seperti itu karena sedang marah, jadi dia meliriknya beberapa kali. Long Chen, kamu membunuh dengan keji, melihat bahwa dia gagal memprovokasi penatua Zixin, lelaki tua dari keluarga Bi segera menunjuk ke arah Long Chen, menunjuk ke mayat di tanah. Matamu yang mana yang melihatku membunuh seseorang? Long Chen bertanya balik, jika kamu tidak tahu, masuk saja ke dalam gelombang software C.com gelombang dan mulailah berbicara omong kosong, jangan biarkan aku memukulmu dengan mulut besar. Ada begitu banyak pasang mata yang mengawasi, kamu ingin menyangkalnya. Kata orang tua itu dengan marah. Namun, ketika melihat murid-murid itu, murid-murid itu melihat saya dan saya melihat Anda. Murid itu tidak mati di tangan Long Chen, tetapi di tangan penatua Zixin. Kakek, aku akan terus belajar. Long Chen mempermainkan Luo Zichuan, dan kemudian terus mencari kekuatan magis favoritnya seperti orang normal. Melihat pemandangan ini, Luo Zichuan memutuskan untuk tidak berlatih sama sekali, dan tetap berada di area luar untuk melindungi Long Chen. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di sudut Klan Zixue, Sang Patriark Tua melihat semua yang terjadi di pavilion Zixian. Anak ini memiliki permusuhan yang kuat, saya khawatir itu tidak dapat kita manfaatkan, atau akan menjadi bencana, kamu harus membuat rencana secepatnya. Dalam kehampaan, suara acuh-ta'acuh terdengar. 5.747 Menghadapi suara itu, Sang Patriark Tua tersenyum tipis dan berkata, bahaya tersembunyi ada di mana-mana, ini yang terbaik. Maksudmu, kamu masih ingin menjaga anak ini? Suara itu berkata. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, bahwa Long Xantian meninggalkan putranya di sini untuk mengasuh kami dan menghabiskan sumber daya kami. Kemungkinan ayah dan anak mereka bekerja untuk kami sangat kecil. Petik 2 Tapi setidaknya, Luo Zichuan setia kepada Klan Zixue, dan dia telah membayar terlalu banyak untuk Klan Zixue. Dalam hal ini, meskipun keluarga besarnya menganggur, Klan Dara Ungu saya harus mendukung mereka. Kata Bapak Bangsa Tua itu. Suara itu berkata dengan tidak setuju, Anda harus tahu bahwa dari zaman kuno hingga saat ini, silsilah Zixue telah berada di gunung, dan sumber dayanya hampir habis. Masih belum diketahui apakah konsumsi ini dapat bertahan selama seribu tahun. Anda telah membesarkan sekelompok besar pemalas, yang telah menyebabkan perbedaan besar dalam garis keturunan Zixue. Petik 2 Memiliki perbedaan adalah hal yang lumrah, dan itu membuktikan bahwa mereka semua punya ide masing-masing, dan itu bukan hal yang buruk. Selain itu, saya bermaksud menghabiskan semua sumber daya dalam beberapa tahun. Kata Bapak Bangsa Tua itu. Kamu gila. Suara itu terkejut. Tidak mungkin untuk tidak menjadi gila, waktunya telah tiba, kita harus bertaruh. Long Chen adalah anggota Klan Dara Ungu saya. Sejak dia datang, dia telah memanfaatkan kesempatan ini, dia harus memiliki apa yang dimiliki orang lain. Meski tidak ada keadilan yang mutlak di dunia ini, di tangan saya, saya harus berusaha seadil-adilnya. Kata Bapak Tua itu, meski suaranya lembut, tapi nadanya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah Bapak Bangsa Tua mengatakan ini, suara itu terdiam beberapa saat dan berkata, lalu bagaimana Anda menyeimbangkan kontradiksi dalam keluarga besar. Kedatangan Long Chen seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Menambahkan bahan bakar ke dalam api bukanlah hal yang buruk, itu akan mempercepat proses rencanaku. Dilihat dari situasi saat ini, semuanya berkembang ke arah yang menguntungkan. Tidak bisakah kamu mengungkapkan rencanamu? Kata suara itu. Tidak bisa. Sang Patriark Tua menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak percaya padaku. Suara itu agak tidak puas. Aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri. Sang Patriark Tua tersenyum. Long Chen terus mempelajari kekuatan magis yang dia inginkan. Klan Zixue memiliki kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak dapat mempelajarinya sama sekali, dan Long Chen tidak berencana untuk mempelajarinya terlalu banyak. Ia hanya mempelajari beberapa kekuatan magis yang belum pernah ia sentuh sebelumnya, untuk menambah pengetahuan dan latar belakangnya. Ketika Long Zantian mengajari Long Chen berbagai keterampilan, dia memberitahu Long Chen bahwa hal terpenting untuk kekuatan magis apapun adalah memolah dewa-dewanya, dan tidak bingung dengan tindakannya. Tuhan itu jelas, ada dalam satu hati, yang jelas di hati, bentuknya bisa berubah-ubah, Tuhan yang terpenting. Kondisi mental Long Chen sudah sangat tinggi, tetapi setelah sedikit dorongan oleh Long Zantian, dia segera tercerahkan, dan kondisi serta penglihatannya meningkat pesat lagi. Meskipun Klandara Ungu memiliki kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, tidak banyak yang cocok untuk Long Chen. Alasan mengapa Long Chen mempelajari kekuatan magis Klandara Ungu adalah untuk menyempurnakan tubuh pertarungan bintang gelapannya. Bahkan Long Zantian tidak memberikan panduan apapun untuk seni tubuh tiruan bintang sembilan. Dia memberitahu Long Chen bahwa dia hanya bisa menempuh jalan ini sendirian, dan tidak ada yang bisa membantunya. Setelah pencerahan Long Zantian, Long Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni tubuh hegemoni bintang sembilan. Pada saat yang sama, dia telah menemukan arah tubuh pertempuran bintang delapan untuk mengubah bentuknya, tetapi detail spesifiknya masih perlu dipertimbangkan dengan cermat. Dan mempelajari lebih banyak mantra dan kekuatan supernatural akan membantunya menyingkat bentuk baru dari tubuh pertempuran bintang delapan. Ketika Long Chen memahami kekuatan magis di sini, dunia luar tidak menimbulkan banyak masalah, karena penatua Zixin tidak mengejarnya, dan orang lain tidak dapat menggunakannya untuk membuat masalah. Oleh karena itu, semua orang berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan murid keluarga Bi yang mati itu dilupakan begitu saja. Adapun tiga orang dengan lengan hilang dan kaki patah, setelah setengah hari, kekuatan yang melekat pada lukanya menghilang, yang tidak berpengaruh pada mereka. Sebenarnya, Long Chen awalnya menginginkan hukuman kecil dan perintah besar, dan tidak menginginkan nyawa mereka. Namun, orang yang menyelamatkan mereka hampir membunuh mereka. Selama tiga hari berturut-turut, Long Chen berlatih mantra dan kekuatan supernatural di pavilion abadi ungu. Dari sudut pandang orang luar, dia tidak berlatih sama sekali. Kalau keluar paling lama hanya sebatang dupa. Tahukah Anda, bagi orang lain untuk mempraktikan pencerahan, tidak perlu waktu sepuluh hari setengah bulan untuk keluar begitu mereka masuk, bahkan ada yang perlu berlatih selama beberapa bulan. Dengan postur Long Chen, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, tapi Long Chen dapat terus menembus batas penghalang dan memasuki ruang latihan. Kekuatan ini cukup mengejutkan. Karena latihan yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda untuk darah, jiwa, kemauan, tubuh, del, penilaiannya sangat ketat, dan Long Chen dengan mudah melewatinya. Tidak pernah ada ruang latihan yang menolak Long Chen, yang membuat banyak orang mulai memandang Long Chen dengan kagum. Meskipun Long Chen menaklukkan Penatua Zixin dengan satu pukulan sebelumnya, Penatua Zixin bukanlah pembangkit tenaga listrik tipe tempur, tetapi pembangkit tenaga listrik tipe warisan. Pekerjaan tambahan, efektivitas tempurnya sendiri tidak kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa kemampuan bertarungnya terbatas pada kompetisi seni bela diri, dan dia tidak memiliki rekor pembunuhan dalam hidupnya, tetapi kali ini, dengan bantuan Long Chen, Penatua Zixin akhirnya memecahkan rekor nol pembunuhan. Adapun Long Chen menundukkan Penatua Zixin, di mata banyak orang, ini karena keberuntungan, karena tidak ada yang berpikir bahwa jika seorang murid berani menyerang yang lebih tua, Penatua Zixin akan dipukul karena dia tidak siap. Dibandingkan dengan metode Long Chen, mereka lebih terkejut dengan keberanian Long Chen. Setelah kejadian ini, orang-orang tahu bahwa ada pria seperti orang gila di keluarga Luo. Tiga hari kemudian, Long Chen berhenti belajar. Luo Zichuan, yang menunggunya di sini, sudah lama pergi. Melihat kekacauan meredah dan tidak ada lagi yang memprovokasi Long Chen, dia tidak lagi membuang waktu dan kembali ke keluarganya untuk berlatih. Ke atas. Sekarang Long Chen telah membantunya menyelesaikan pertukaran darah. Darah umu Long Chen lebih murni dan memiliki potensi lebih dari darahnya, tetapi potensi tersebut perlu dimanfaatkan. Dia perlu memaksimalkan kekuatan darahnya untuk memenuhi kesalahan Long Chen Chen. Keluar, aku akan mengirimmu kembali. Ketika Long Chen keluar dari gerbang pavilion Zixian, para tetua keluarga Luo melihat ini, ragu-ragu sejenak, dan meminta Long Chen untuk kembali sendiri. Dia sedikit khawatir, sungguh mengat. Senior, kamu terlalu sopan, aku bisa melakukannya sendiri. Long Chen tersenyum. Melihat wajah tersenyum Long Chen gelombang Soversee.com gelombang seperti anak laki-laki besar di sebelah, sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik, pria itu mengangguk dan berkata. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah di jalan. Oke. Long Chen menyapa, lalu kembali ke keluarga Luo. Meskipun dia melihat banyak murid dari keluarga lain di sepanjang jalan, beberapa dari mereka memandang Long Chen dengan tidak ramah, tetapi mereka tidak bertindak secara provokatif. Long Chen tidak mau repot-repot berbicara dengan mereka. Dan ketika Long Chen kembali ke lapangan Luo Jia, kebetulan ada sekelompok orang berjalan keluar dengan senjata di punggung mereka. Kelompok orang ini tidak lain adalah Luo Sheng Hui dan lainnya. Ketika Luo Sheng Hui melihat Long Chen tiba-tiba, senyuman sinis muncul di sudut mulutnya, langsung menghalangi jalan Long Chen. Oh, ini bukan hanya makanan kosong. Patah. Long Chen memiliki mulut yang besar ketika dia naik. Saat ini, Long Chen tidak terbiasa dengannya. Di tengah ledakan, Luo Sheng Hui berguling keluar dan menabrak batu di kejauhan. Bebatuan yang diberkati itu langsung dihancurkan berkeping-keping olehnya. 5.748 Apa-apaan ini? Aku bukan ayahmu, jadi aku akan selalu melepaskanmu. Long Chen menamparkan Luo Sheng Hui sambil mencibir. Orang-orang kuat yang mengikuti Luo Sheng Hui terkejut. Mereka tidak menyangka Long Chen akan berani menyakiti orang-orang di alun-alun keluarga Luo. Ini adalah tabu besar dalam keluarga Luo. Pipi. Di bawah amarah, orang-orang ini menghunus pedang tajam mereka, darah mereka naik, dan senjata mereka diarahkan ke Long Chen. Mencari kematian Ditunjuk oleh seseorang dengan senjata, mata Long Chen menjadi dingin dalam sekejap. Jika itu adalah provokasi umum, Long Chen akan memiliki ruang untuk bergerak, tetapi saat lawan menunjukkan senjatanya, mereka bukan lagi milik Long Chen. Suku adalah musuh, dan musuh, selama dia berani bergerak, Long Chen berani membunuh mereka semua. Berengsek Pada saat ini, puing-puing dari bebatuan berterbangan, Luo Sheng Hui meraung ke langit, 13 urat naga ungu terbang di belakangnya, berdarah, dia melangkah maju dengan satu langkah, pedang panjang di tangannya membawa angin kencang, menghadap Long Chen memotong dan datang. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan menemuimu. Long Chen mendengus dingin di dalam hatinya, membuka tangan kanannya, dan tanda api muncul di ibu jari dan jari tengahnya, tetapi saat Long Chen hendak memanggil api matahari bulan, pedang ki yang agung menebas di udara. Ledakan Dengan ledakan keras, Luo Sheng Hui ditebang terbalik dengan pedang di tangan, dan darah muncrat dengan deras. Luo Sheng Hui, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Raungan Luo Yan Feng datang, dan kemudian, sosok Luo Yan Feng, Luo Ying, dan lainnya muncul. Saat ini, Luo Yan Feng dan yang lainnya berlumuran darah, penuh aura pembunuh, dan mata mereka tajam. Dibandingkan dengan mereka sebelumnya, aura mereka sangat berbeda. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia segera mengerti bahwa Luo Yan Feng dan yang lainnya telah pergi untuk pergi ke medan perang yang sebenarnya. Bunga-bunga di rumah kaca akhirnya mulai menerima baptisan angin dan embun beku. Setelah pembaptisan, orang-orang jelas menjadi kurang lembut dan lebih berani, dan temperamen mereka jelas berbeda. Luo Yan Feng dan yang lainnya baru saja melalui pertempuran besar dan kembali ke keluarga Luo untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Begitu mereka tiba di alun-alun, mereka melihat begitu banyak orang mengarahkan senjata mereka ke Long Chen, dan Luo Sheng Hui ingin membunuh naga itu dengan pedang. Debu mati, Luo Yan Feng langsung marah, dan langsung menyerang dengan keras. Kotoran Pedang Luo Yan Feng secara langsung menyebabkan Luo Sheng Hui muntah darah. Ada kesenjangan besar di antara keduanya, tetapi setelah melihat darahnya, serangan Luo Yan Feng menjadi lebih ganas. Apa yang telah terjadi? Pergerakan di sini membuat khawatir para tetua keluarga Luo, dan ketika dia melihat pedang orang banyak terhunus, dia langsung terkejut dan marah. Tanyakan padanya, ada begitu banyak dari mereka yang mengelilingi Long Chen, dan orang ini bahkan membunuh Long Chen. Jika ini terjadi di medan perang, saya pasti akan membacoknya sampai mati hari ini. Luo Yan Feng berkata dengan marah. Kamu terlalu penipu, jelas Long Chen yang mengambil langkah pertama. Luo Sheng Hui sangat marah hingga wajahnya berubah dan meraung. Long Chen terprovokasi lebih dulu. Bagaimana dia memprovokasi? Apakah dia memprovokasi sekelompok Anda sendirian? Apakah Anda percaya omong kosong yang Anda katakan? Siapa kamu? Kami tidak tahu. Luo Yan Feng marah. Minum. Berhenti-berhenti. Melihat pertengkaran antara kedua belah pihak, para tetua keluarga Luo tiba-tiba menjadi satu kepala dan dua lebih tua. Penatua berkata, Luo Sheng Hui, Anda adalah murid angkatan kedua yang pergi ke medan perang. Pergi ke medan perang untuk berlatih dengan cepat. Jika ada konflik, kami akan menanganinya setelah Anda kembali. Luo Sheng Hui sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, menunjuk ke arah Long Chen dengan pedang panjang di tangannya dan berkata, Tunggu saja aku, saat kita bertemu di medan perang suatu hari nanti, aku, Luo Sheng Hui, akan memenggal kepalamu. Dia tidak berani berbicara kasar kepada Luo Yan Feng dan mengancam Long Chen secara langsung. Long Chen memandang Luo Sheng Hui dengan ekspresi mengejek di bibirnya, dan dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya. Sampai jumpa di medan perang. Apakah ada hal yang bagus? Dengan lambayan tangannya yang besar, Luo Sheng Hui langsung pergi bersama sekelompok anggota keluarga Luo yang kuat. Long Chen, kamu baik-baik saja. Luo Ying mendatangi Long Chen dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku baik-baik saja, untungnya kalian datang tepat waktu. Long Chen tersenyum kecut. Iya, untungnya mereka datang tepat waktu, jika tidak, Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Baguslah tidak apa-apa, lain kali kita pergi ke medan perang bersama kita, meskipun medan perang itu berbahaya, sebenarnya ada beberapa anggota klan yang lebih berbahaya daripada musuh. Luo Yan Feng mengertakkan gigi. Ketika Luo Yan Feng mengatakan ini, tetua keluarga Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, melihat ke kerumunan dan berkata, Yan Feng, ada baiknya kalian kembali dengan selamat, apakah kalian mendapatkan sesuatu di medan perang? Luo Yan Feng berkata, kami lebih suka menghadapi iblis yang ganas daripada menghadapi orang idiot seperti Luo Sheng Hui. Iblis akan membuat kami lebih kuat, dan orang idiot seperti Luo Sheng Hui hanya akan membuat kami menjadi semakin dekaden. Lain kali jika aku bertemu dengannya di medan perang, aku pasti akan membunuhnya. Anda memiliki persiapan mental. Nada suara Luo Yan Feng tegas, kali ini Luo Sheng Hui membunuh Long Chen, dia tidak akan memberinya kesempatan lagi. Kata-kata Luo Yan Feng juga sangat jelas, mulai sekarang, keluarga Luo, jika ada dia tetapi tidak ada saya, jika ada saya tetapi tidak ada dia, atasan Anda dapat mengetahuinya. Tetua itu melihat ekspresi tegas di wajah Luo Yan Feng, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun Luo Sheng Hui terlalu berlebihan, dia adalah salah satu talenta terbaik di keluarga Luo. Tanpa dia, kekuatan keluarga Luo akan hancur. Melemah satu poin. Keluarga Luo saat ini dalam keadaan genting, masalah internal dan eksternal, perselisihan internal adalah tabu terbesar, tetapi mereka tidak dapat menemukan solusi yang efektif. Kalian baru saja melalui pertempuran besar, pergi dan istirahatlah yang baik. Orang tua itu menghela nafas. Jangan khawatir tentang istirahat, ayo tukar hadiah dulu, Long Chen, ayo, ikut kami. Luo Yan Feng mengaitkan bahu Long Chen, dan ketika dia berbicara tentang hadiahnya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Hadiah, Long Chen terkejut. Luo Yan Feng berkata, ayo pergi, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Meskipun Anda tidak datang, kami akan membawakan Anda salinannya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Luo Yan Feng memimpin Long Chen melintasi alun-alun. Lagi pula Long Chen tidak melakukan apa-apa, dan dia tidak ingin merusak minat semua orang, jadi dia mengikutinya ke rumah harta karun garis keturunan ungu. Ketika dia datang ke rumah harta karun darah ungu gelombang soverse.com gelombang dan melihat harta karun darah ungu yang padat, Long Chen terkejut. Persediaan darah ungu sangat menakjubkan, terutama melihat item senjata, termasuk senjata kuasi kaisar, bola mata Long Chen hampir menonjol. Dan ketika dia melihat gudang obat yang berharga, ada banyak obat ajaib dan obat suci yang hanya ada dalam legenda, dan Long Chen menarik perhatiannya. Ada terlalu banyak hal baik. Long Chen baru saja memindainya dari sudut matanya, dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Untungnya, itu adalah rumah harta karun dari garis keturunan darah ungu, jika tidak, Long Chen akan tega merampok. Ketika Luo Yan Feng dan yang lainnya tiba, manajer sekilas mengetahui tujuan mereka, dan membawa mereka langsung ke area pertukaran. Pada papan nama Luo Yan Feng dan lainnya, terdapat nilai pembunuhan, yang mereka peroleh dari membunuh musuh iblis. Nilai pembunuhan Luo Yan Feng adalah yang paling tinggi, lebih dari 30 ribu, sementara yang lain memiliki 2 hingga 3 ribu, hingga bervariasi dari 6 hingga 7 ribu. Long Chen, lihat apa yang kamu butuhkan di sini, pilih satu, itu bisa menyelamatkan hidupmu di medan perang. Semua orang mulai menukar barang favorit mereka, dan Luo Yan Feng langsung menyerahkan papan nama itu kepada Long Chen. 5749 Harap sebutkan sumbernya saat mencetak ulang, seni tubuh hegemon bintang 9. Meski ini tempat pertukaran utama, namun masih banyak barang yang bisa ditukar, dan nilainya luar biasa. Hanya saja barang-barang yang bisa ditukar, sebagian besar berupa obat-obatan, jimat, platformasi, senjata, armor, dan hal-hal lain yang dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis yang dibutuhkan di medan perang. Hal-hal ini bukan yang dibutuhkan Long Chen, Long Chen hanya ingin menolak, tetapi Luo Yan Feng bersikeras agar Long Chen memilih satu hal, kalau tidak, dia tidak akan membawa Long Chen ke medan perang lain kali. Di bawah, paksaan, seperti itu, Long Chen tidak punya pilihan selain memilih sepasang sepatu tempur kulit ajaib. Sepatu bot itu sederhana dan dicat dengan taring monster. Mereka tampak sangat megah, yang paling penting adalah semuanya berwarna hitam. Aku sangat menyukainya. Sepatu bot tempur ini juga merupakan prajurit penguasa manusia, dengan tanda formasi yang kuat tergambar di atasnya. Pasti nilainya luar biasa di dunia luar, tapi di sini, hanya membutuhkan lebih dari 2.000 poin pembunuhan untuk menukarnya. Setelah bertanya, murid keluarga Luo bisa mendapatkan nilai pembunuhan setiap kali mereka membunuh iblis kuat dengan level yang sama. Adapun iblis kuat dengan level yang sama, karena perbedaan garis keturunan dan kekuatan yang berbeda, nilai pembunuhan mereka berkisar dari 1 hingga 500. Karena kekuatan Luo Yan Feng, musuh yang dia bunuh semuanya adalah iblis yang sangat kuat, jadi nilai pembunuhannya adalah yang tertinggi di seluruh tim. Ketika orang lain membunuh satu, pada dasarnya itu adalah beberapa poin pembunuhan, tetapi dia memiliki lusinan poin pembunuhan, dan mudah untuk meninggalkan orang lain jauh-jauh. Jika bukan karena dia menjaga seluruh tim, nilai pembunuhannya akan semakin tinggi. Kenapa kamu hanya memilih sepasang sepatu bot? Apa gunanya? Hanya untuk menghindari mereka. Mengapa kamu tidak mendapatkan baju besi yang layak, tubuhmu terlalu kurus? Melihat Long Chen memilih sepasang sepatu bot sederhana, Luo Yan Feng sedikit tidak senang, berpikir bahwa Long Chen sedang menabung uang untuknya. Long Chen tidak pernah mengenakan baju perang. Mengenakan benda seberat itu di tubuhnya akan membatasi tubuhnya, jadi dia segera menolak. Melihat desakan Long Chen dalam hal ini, Luo Yan Feng berpikir bahwa Long Chen bersikap baik, dan dia tidak memaksakannya. Paling buruk, dia akan membawa Long Chen bersamanya lain kali dan membiarkannya membunuh beberapa iblis kuat di medan perang dan menukarnya sendiri. Segera, semua orang bertukar. Ada terlalu banyak hal yang dibutuhkan, dan nilai pembunuhannya terlalu kecil. Uang itu harus dibelanjakan dengan bijak. Hal-hal yang dipertukarkan pada dasarnya untuk menutupi kekurangannya sendiri. Sebelumnya, para murid ini sangat percaya diri. Baru setelah mereka pergi ke medan perang mereka menyadari bahwa mereka memiliki terlalu banyak kelemahan. Bagaimanapun, medan perang bukanlah arena, dan lawannya bukanlah anggota klan. Setelah pertukaran selesai, semua orang kembali ke keluarga Luo untuk memulihkan diri. Banyak orang yang terluka dan mulai pulih. Mereka yang tidak terluka datang untuk menghargai pencapaian di medan perang dan menyimpulkan pengalaman tempur mereka. Long Chen juga mulai mundur. Dia sedang memilah kekuatan magis yang dipelajari oleh keluarga Luo untuk melihat mana yang dapat digunakan dalam evolusi seni hegemoni bintang 9. Long Chen tidak punya banyak waktu, karena tiga hari kemudian, dia harus pergi ke medan perang bersama Luo Yan Feng dan yang lainnya untuk uji coba. Tapi Long Chen hanya mundur selama dua hari sebelum Luo Zichuan menemukannya. Kakek dan cucunya datang ke gunung yang tinggi, menghadap separuh alam darah ungu. Tempat untuk mengobrol. Duduk. Luo Zichuan menemukan batu bersih dan duduk bersilah di atasnya, memberi tanda pada Long Chen untuk duduk juga. Dengan kamu di sini, bagaimana aku bisa duduk? Jika Anda memiliki instruksi, beri saja perintah. Saya sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Long Chen berkata sambil tersenyum. Meskipun Long Chen sangat menyukai kakek, kakek adalah orang yang sangat kuno dan memperhatikan etika. Tidak cocok untuk duduk sejajar dengannya. Jika ayahmu memintamu duduk, apakah kamu akan menolak? Luo Zichuan bertanya. Tentu saja tidak, kata Long Chen. Kalau begitu, duduklah, kata Luo Zichuan. Long Chen terkejut sesaat, dan dia berhenti menurun dan duduk. Luo Zichuan memandang Long Chen dan berkata, ayah dan anak tidak duduk bersama, dan guru serta murid tidak minum bersama. Jika sama seperti sebelumnya, saya akan peduli dengan aturan tersebut. Tapi setelah bertemu ayahmu, aku mengerti banyak hal. Harusku katakan, aku sangat menyukai ayahmu. Jika dia bisa mendengar pujianmu, aku yakin ayah akan sangat bahagia. Mungkin di dunia ini, yang paling dia inginkan adalah persetujuanmu. Long Chen mau tidak mau merasa gembira ketika dia mendengar pujian Luo Zichuan terhadap ayahnya. Anda tahu, Luo Zichuan adalah orang yang sombong dan serius, dia jarang memuji siapapun, dan mendapatkan persetujuannya sama sulitnya dengan mencapai langit. Kedua pamannya telah bekerja keras untuk hal ini, namun mereka tidak pernah menerima sepatah kata pun penegasan dari kakek ini seumur hidup mereka. Coba pikirkan, kedua paman ini juga menyedihkan. Ayahmu adalah pria yang sama pentingnya dengan kekuatan dan kebijaksanaan, dan sangat penyanyang. Dia adalah pria yang gigih. Sebenarnya, pada hari kamu kabur, dia bertengkar hebat denganku. Senyum masam muncul di wajah Luo Zichuan. Berdebat, Long Chen tercengang. Dia memarahiku, kata Luo Zichuan. Long Chen tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepalanya. Bagaimana situasinya? Sebelum kamu datang, kamu menyuruhku untuk menanggungnya. Mengapa kamu tidak tahan? Pada saat ini, hati Long Chen mencapai tenggorokannya lagi. Aku masih belum bisa melepaskan ikatan di hati ibumu tentang kabur dari rumah, dan aku bertengkar dengannya beberapa kali, dan dia memarahiku karena tidak punya emosi, cuek, dan tidak manusiawi. Kata Luo Zichuan. Long Chen buru-buru berkata, Setidaknya menurutku, kakek, kamu adalah manusia. Kalau begitu menurutmu dua kalimat pertama yang dimarahi ayahmu itu benar. Luo Zichuan berkata sambil tersenyum. Long Chen hanya ingin menamparkan mulutnya gelombang Soverse.com Gelombang apa yang kamu lakukan begitu cepat saat menjawab. Tahukah kamu bahwa diam itu emas? Bagaimana ini berakhir di sini? Saat Long Chen hendak berdali, Luo Zichuan tersenyum tipis dan berkata, Saya sangat marah saat itu, dan saya bertanya kepadanya mengapa dia mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa saya bukan ayah yang berkualitas. Saya menganggap anak-anak saya sebagai chip dan alat untuk menyelamatkan keluarga. Setelah bertahun-tahun, saya masih hidup dalam kebencian dan tidak pernah mengkritik diri sendiri. Dikatakannya, yang terpenting dalam mengamalkan adalah menjadi manusia terlebih dahulu, dan untuk menjadi manusia diperlukan rasa kemanusiaan. Sebagai orang tua, hendaknya Anda menyayangi anak Anda tanpa pamrih, alih-alih memperlakukan anak Anda sebagai senjata yang Anda tempa. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Zichuan, Long Chen terdiam. Faktanya, perkataan ayahnya ini persis seperti yang dia pikirkan. Kekejaman dunia peri membuatnya sangat tidak nyaman. Hubungan antara ayah dan anak, saudara laki-laki, serta suami dan istri bisa menjadi sangat lemah. Seperti yang dikatakan Long Zhantian, seseorang memupuk sifatnya tetapi kehilangan kemanusiaannya. Chen Er, apakah kamu menyukai klan darah ungu? Luo Zichuan mengubah topik pembicaraan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Lalu apakah ada orang yang kamu suka di sini? Luo Zichuan bertanya lagi. Long Chen memikirkan Luo Yanfeng dan yang lainnya, dan sedikit mengangguk. Sembilan dari sepuluh orang dengan darah ungu akan mati, apakah Anda ingin mereka bertahan hidup? Luo Zichuan berkata dengan wajah serius. Long Chen segera terkejut, dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi dengan darah ungu? Luo Zichuan berkata, jawab pertanyaanku dulu. Tentu saja, saya berharap orang-orang baik dapat bertahan hidup, kata Long Chen. Kalau begitu kakek akan meminta bantuanmu. Setelah Luo Zichuan selesai berbicara, dia menepuk bahu Long Chen dengan tangannya yang besar, dengan sedikit harapan di wajahnya. 5.750 Harap sebutkan sumbernya saat mencetak ulang, seni tubuh hegemon bintang 9. Mau membantu atau tidak, perintah apa yang kamu punya, lakukan saja. Long Chen buru-buru berkata. Luo Zichuan berkata, jika itu terjadi di masa lalu, saya tentu akan memerintahkan Anda, karena menurut saya Anda adalah keturunan keluarga Luo saya, dan Anda memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab Anda sendiri. Tapi ayahmu berubah pikiran, meskipun Anda hamil dengan darah ungu, Anda tidak berhutang apapun pada keluarga Luo. 2. Long Chen terdiam, ayah sungguh tangguh. Dia benar-benar berhadapan langsung dengan ayah mertuanya, dan dia bahkan berhasil mengubah konsep kakeknya. Ini jelas merupakan orang yang kejam. Tahukah Anda, sifat keras kepala kakek tidak terbayangkan. Membunuh seseorang itu mudah, tetapi mengubah pikiran seseorang sangatlah sulit. Ayah sangat terkesan. Ayahmu pernah bertanya, kenapa aku begitu membenci Ning Suang? Aku terkejut sesaat, lalu dia berkata, jika darah Ning Suang biasa, apakah aku masih membencinya? Dia kemudian mengatakan kepada saya bahwa jika memiliki anak adalah untuk mencapai tujuan yang gagal dia capai, itu adalah sebuah transaksi. Karena ini transaksi, itu seperti berbisnis. Setiap orang hanya mencari keuntungan dan memanfaatkan satu sama lain, jadi jangan bicara tentang hubungan darah, kata Luo Zichuan dengan suara rendah. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata, ayah benar-benar berani mengatakan apapun, dia berani mengatakan hal-hal yang keterlaluan di depan orang yang kaku seperti kakek. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kakek, tujuanmu adalah menyelamatkan leluhur. Setidaknya tujuannya benar, tidak ada yang bisa menyalahkanmu. Long Chen buru-buru menghiburnya. Melihat Long Chen, Luo Zichuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya mengatakan hal yang sama pada saat itu, tetapi ayahmu mencibir, dan dia berkata, bagaimana kamu bisa menyelamatkan sebuah keluarga jika kamu tidak bisa menjaga keluargamu. Jika saya bisa menjaga keluarga saya dengan baik saat itu, sehingga Ning Suang bisa merasakan cinta ayah dan keluarga saya, alih-alih diperlakukan sebagai alat yang dingin, bagaimana dia bisa melarikan diri ke dunia fana. Petik 2 Ini Long Chen tertegun sejenak, kata-kata ayahnya setajam serangannya, dan tidak ada peluang bagi siapapun untuk menolaknya. Luo Zichuan menghela nafas dan berkata, saya telah hidup selama bertahun-tahun, saya telah keras kepala selama bertahun-tahun, dan saya telah gigih selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka bahwa saya dibangunkan oleh seseorang yang saya benci. Jangan salahkan dia, Long Chen berkata ragu-ragu. Mengapa kamu menyalahkannya? Ini jelas salahku. Jika saya masih mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain, saya, Luo Zichuan, tidak dapat melakukannya. Hahaha, setelah mengatakan ini, Luo Zichuan tertawa terbahak-bahak. Senyuman Luo Zichuan membuat Long Chen merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Kakek tidak mungkin marah karena ayahnya. Sebenarnya ayahmu sangat gugup saat mengucapkan kata-kata ini, tapi dia harus berpura-pura cuek dan menyendiri. Kata-kata itu diucapkannya sebagai sarana untuk menyerang hati, karena dia mengetahui sifatku, jika aku tetap lemah hanya akan membuatku memandang rendah dirinya. Jadi, dia melakukan yang sebaliknya, dan itu sulit baginya. Setelah berbicara, Luo Zichuan menghela nafas. Long Chen mau tidak mau mengacungkan jempolnya secara diam-diam, seperti yang dikatakan kakek, ayah adalah seorang jenius dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Kalau itu dia, dia mungkin tidak bisa menahan amarahnya di hadapan lelaki tua yang keras kepala seperti kakek. Ahem, tentu saja itu bukan lampu, harusnya disebut lelaki tua. Oke, jangan bicarakan ini, semuanya sudah berlalu, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Santian, karena mengizinkan saya keluar dari obsesi saya, dan mencoba melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Mari kita bicara tentang keluarga Luo, atau dengan kata lain, Klandara Ungu. Klandara Ungu telah berkultivasi dan berkembang selama bertahun-tahun dan menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka hampir diambang kepunahan dan tumbuh hingga skala seperti sekarang ini. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang untuk menghidupi sekelompok besar orang. Klandara Ungu telah menggunakan berbagai metode untuk melanjutkan garis keturunan yang paling murni, sementara beberapa garis keturunan yang lebih rendah telah diturunkan sejak lama. Di antara mereka, mereka tersingkir dengan kejam. Sekarang Klandara Ungu telah memasuki masa kejayaannya, ada Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada puluhan ribu orang suci surgawi dari 13 meridian. Tetapi Anda juga telah melihat bahwa mereka memiliki alam yang tinggi, basis budidaya yang kuat, dan kekuatan garis keturunan yang luar biasa, tetapi efektivitas tempur mereka sangat rata-rata. Karena mereka belum pernah berada di medan perang yang sebenarnya, apa yang disebut medan perang mereka hanyalah sebuah ring dengan wasit. Sekarang, hukum sembilan surga telah kembali, segel telah dibuka, dan kekuatan tak berujung telah muncul kembali di surga kaisar. Dengan cara ini, darah ungu yang tersembunyi di dunia akan muncul kembali di surga kaisar, dan mereka yang terjebak di celah tersebut, saya khawatir, akan langsung dihancurkan oleh kekuatan dunia dan berubah menjadi kabut darah. Petik 2 Berbicara tentang ini, Luo Zichuan merasa takut untuk beberapa saat. Jika bukan karena keberuntungannya, dia menemukan nenek moyang keluarga Luo di celah ruang, menerobos batasan ruang, dan sampai kesil-silah Zixue, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ternyata keluarga Luo juga memiliki beberapa cabang, dan nenek moyang Luo Zichuan hanyalah salah satunya. Saat itu, Luo Zichuan menjadi pahlawan di cabang ini. Saya mendengar bahwa pada hari Anda datang, Luo Senghui mengucapkan sepatah kata pun, itu jelek, itu disebut makan makanan kosong, bukan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kata ini, dan krisis dari garis keturunan darah ungu adalah memakan makanan yang tidak berguna. Tidak hanya murid dengan bakat lemah, bahkan murid setingkat Luo Senghui pun bisa tersingkir karena makanan kosong. Kata Luo Zichuan. Mustahil. Long Chen terkejut. Aturan sembilan surga telah berubah secara drastis, dan kaisarsan dari klan darah ungu pasti akan lahir. Itulah sumber dari klan darah ungu. Saat itu, semua cabang utama akan kembali beroperasi. Saat itu mungkin ada delapan ribu cabang dengan skala seperti kita. Banyak sekali orang yang akan berkumpul di disan gelombang soversee.com gelombang apakah menurut Anda disan mampu menampungnya? Kata Luo Zichuan. Jantung Long Chen berdegup kencang, maksudmu? Banyak sekali orang yang akan tersingkir dari cabang kita, dan pada akhirnya hanya elit terkuat yang berhak memasuki Gunung Kaisar, sementara yang lain akan ditinggalkan dengan kejam. Petik 2. Meskipun Bapak Bangsa Tua tidak pernah membocorkan perkataannya, saya rasa seharusnya seperti ini. Dunia kita ditarik oleh hukum Langit Kaisar dan tumpang tindih dengan suku iblis. Kini kedua suku tersebut sedang berperang. Setelah beberapa konfrontasi, saya dapat melihat bahwa ras iblis tampaknya memiliki gagasan yang sama. Kata Luo Zichuan. Long Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dengan cara ini, 9 hari penuh akan menghadapi perombakan besar-besaran, karena terlalu banyak orang kuat, dan yang lemah akan menjadi kejahatan bahkan untuk hidup. Begitu, kamu ingin aku tinggal bersama orang-orang dari keluarga Luo, kan? Kata Long Chen. Luo Zichuan menggelengkan kepalanya, menatap Long Chen dan berkata, tata letaknya terlalu kecil, seharusnya untuk mereka yang harus hidup untuk hidup. Long Chen sekarang memahami bahwa klan darah ungu dan klan iblis telah mengalami beberapa perselisihan, dan sekarang kedua belah pihak telah mengetahui niat satu sama lain, dan ingin menggunakan kekuatan pihak lain untuk melakukan uji coba survival of the vites. Kedua belah pihak akan melenyapkan murid-murid yang lemah, dan pada akhirnya meninggalkan sekelompok elit terkuat untuk bergabung dengan kekuatan para leluhur. Long Chen berkata, saya mengerti, kakek, jangan khawatir, serahkan masalah ini kepada saya, tapi, saya adalah manusia, saya tidak bisa datang lebih awal. Luo Zichuan tersenyum, sebagai murid Zixue, selama anda cukup kuat, sumber daya dari silsilah Zixue pasti akan condong ke arah anda. Oke, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Long Chen menepuk dadanya, dan ketika dia memikirkan rumah harta karun klan darah ungu, darahnya langsung mendidih. Terima kasih telah menonton!